Intro Saudara bersama saya Seraita Oktaviani dalam WikiTrend Penyidik senior KPK Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lainnya terancam dipecat lantaran mereka tidak lolos mengikuti tes wawancara kebangsaan Akan tetapi ketua KPK menyatakan ada 75 orang pegawai yang tidak lolos tes tersebut Namun ia enggan membeberkan siapa saja nama pegawai yang tidak lolos Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan Dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara Hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah diterima KPK pada 27 April lalu Bahkan beredar kabar jika penyidik senior KPK Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lainnya terancam dipecat lantaran tidak lolos tes tersebut Akan tetapi 75 orang yang dinyatakan tidak lolos itu belum diketahui namanya Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 5 Mei Alasan KPK menunda menyampaikan nama-nama tersebut lantaran tidak ingin merugikan para pegawainya Oleh sebab itu pengumuman nama 75 pegawai itu menunggu surat keputusan Sebelumnya ramai diberitakan soal 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawancara kebangsaan Tes itu merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN Ada pun asesmen yang diikuti 1.351 pegawai itu dilakukan oleh BKN Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Sepanjang tanggal 18 Maret hingga 9 April 2021 KPK berhasil melakukan tes asesmen wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawai Ia menyebut dari jumlah tersebut ada dua orang diantaranya tidak hadir dalam tahap wawancara Hasil tes wawancara kebangsaan ini dilakukan oleh tim penilai Penilaian asesmen dilakukan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Strategis, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPB Nah itu tadi informasi Wikitrend kali ini Saya Seradita Oktaviani, pamit undur diri Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton